Buku adalah jendela dunia, kurang lebih seperti itu menurut pepatah. Namun, pada kenyataannya, minat baca pada generasi muda zaman sekarang sangat kurang. Bukan hanya di sekolah kami, namun dilansir dari kompas.com bahwa data presentasi minat baca anak Indonesia berada di angka 0,01% saja. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Kemudian, saya bisa memahami sisi di mana anak sekalang yang lahir di tahun 2000-an itu memang dekat dengan digitalisasi. Maka dari itu, saya rasa untuk membaca buku yang memang sifatnya konvensional, meskipun masih di dalam petreting, anak, apa ya, keinginannya itu dikit kali. Karena ada anak yang ingin, tapi dari sekitarnya tidak mendukung. Atau dari kita ini mendukung, tapi anaknya tidak ingin. Jadi berwarna-warna dengan anak-anak yang ada di sekolah ini. Jadi anak itu susah banget untuk dibangun dari sisi membaca pertama. Kedua, keingin tahuannya itu tidak ada. Jadi harus dikembangkan. Kebetulan nih, baru mereka tuh cari gitu. Minimal saya harus di-share rulingnya nih, keingin tahuan sama keinginan bacanya masih sangat kurang. Itu selalu Pak, saya susipkan, saya selalu bercerita tentang sebuah buku yang pernah saya baca. Mereka tertarik ketika saya membacakan kontensnya, membacakan apa isi buku itu. Tertarik mereka. Mereka menanya gini, gini. Tapi ketika Pak dipertusakan ada bukunya? Ada, saya bilang ada. Mereka ke sini. Ketika lihat bukunya, tidak jadi. Mereka sebenarnya tertarik gitu dengan isi buku itu. Tapi keinginan untuk membacanya memang sangat rendah. Harus terus digali untuk dimotivasi gitu. Hingga akhirnya muncullah pelita atau kepanjangan dari Pegiat Literasi Tanggerang. Organisasi yang bergerak di bidang literasi dan karya seni ini datang ke sekolah kami untuk memberikan solusi dan meningkatkan minat baca para murid di sekolah kami. Ketika kita sudah menghasilkan karya, ketika guru di SMK 31 memiliki satu karya, pasti anak-anaknya bilang, itu loh guru saya yang sudah punya buku sendiri. Jadi tidak hanya membaca karya orang lain. Kedepan dalam jangka yang secepatnya kami akan melakukan sasi seru. Satu siswa, satu buku. Saya punya pola, jadi mereka jangan suruh baca. Tadi kan tidak mau baca gitu. Jadi mereka suruh melakukan sesuatu, lalu yang sudah mereka lakukan sesuatu ditulis. Kalau ditanya lagi belum menulis lagi, kita paksa rekam. Kamu lulus nggak bisa, ngomong bisa nggak? Rekam ngomongannya. Ketika itu rekamannya, tulis loh rekamannya kamu. Saya jamin pasti jadi. Orang kita itu bukan lahir, kita bukan budaya literasi. Budaya ngomong, budaya dengar dari mulut ke mulut. Kelemahan bahasa itu dari dulu. Secara kuturan nggak ada gitu. Budaya literasi. Kebenaran literasi itu, virus literasi yang kami miliki, boleh kami bawa ke sini. Kalau sekarang ada wabah corona di luar, wabah literasi kita mau bawa di SMK 31. Dan ini mungkin berbenaran singkat dari kami, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan, nanti boleh saling berbagi dengan teman-teman. Namun, dibalik semua solusi yang telah disebutkan tadi, ada pula solusi yang dapat kita lakukan sendiri. Ya, benar. Dengan kesadaran diri kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa membaca adalah hal yang penting bagi kita sendiri. Baik untuk masa kini atau di masa depan kelak. Mulai sekarang, marilah kita kunjungi dan ramaikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, Salam Literasi Selamat menikmati.